ya udah kalau saya beli 5.000 diamond berapa harganya 150.000 mas Wow ini diamond murah banget dengan uang 150.000 kita udah bisa mendapatkan 5.000 diamond dan ini enggak masuk akal disini saya udah mulai semakin curiga dengan dia jadi kemarin itu awalnya saya iseng ya teman-teman ya saya iseng buka cat global dan saya nemu ada satu player yang lagi promosi jual Diamond Mobile Legends murah disitu dia ngecantumin nomor WhatsAppnya dan langsung aja saya cat disini saya ngecat dia pada tanggal 6 Februari ya tapi baru dibalasnya hari ini hari ini tanggal 9 ya saya ngecat dia hello selamat pagi ini penjual Diamond Mobile The Legend bukan dibalasnya hari ini Iya betul dapat dari mana WA ini saya dapat dari promosi cat global kamu beberapa hari lalu tapi kamu nya baru balas sekarang Iya Mas sorry baru aktif mau beli diamond Mas Iya saya mau beli ready nggak stoknya selalu ready Mas stoknya ada jutaan diamond berapaan harga diamondnya masnya rencana mau beli berapa 500 diamond aja berapa harganya 500 diamond 20.000 Mas tapi kalau masnya beli sekali banyak itu harganya diskon Wow disini dengan budget harga 20.000 kita udah bisa mendapatkan 500 diamond ya teman-teman ya ini murah banget dan disini saya udah mulai curiga kita lanjut lagi murah banget untuk 1000 diamond berapa harganya 35.000 Wow ini murah banget selama saya main Mobile Legends saya belum pernah tahu ada diamond semurah ini ya dan disini saya juga udah mulai curiga tapi nanti akan kita lihat ending akhir video ini seperti apa kita lanjut lagi murah banget boleh saya tahu ini diamondnya ilegal atau murni 100% asli murni Mas dari ML nya ada testimoni nggak disini dia balasnya sedikit lama ya teman-teman ya Halo kenapa nggak dibalas kami nggak ada testimoni yang ada cuman bukti diamondnya mana coba kirim bukti yang kamu punya nah disini dia ngirim bukti foto teman-teman ini bukti foto bawasannya diamondnya ada 99 tetapi disini bisa kita lihat ini warnanya sedikit berbeda dan ini seperti editan ya seperti tempelan bisa kita lihat garisnya ini garisnya nggak rata ya garisnya nggak rata ini juga ada garis putihnya tetapi saya mau nanya kepada kalian semua ini menurut kalian ini editan atau bukan tuliskan di kolom komentar di bawah ya ini editan atau bukan nanti semua komentar akan saya baca ini udah dicurigakan ini editan tapi kita lanjut lagi Hai ini Mas diamondnya ready jutaan asli itu tapi kenapa di bagian diamondnya warnanya beda kayak editan asli itu sengaja kami cerahkan warnanya supaya jumlah diamondnya jelas nah disini dia mencoba untuk bodoh-bodohi saya dikiranya saya bodoh ya oke kita lanjut lagi ah bohong kali ini jujur aja deh itu editan suwer Mas itu asli ya udah kalau saya beli 5000 diamond berapa harganya 150 ribu Mas Wow ini diamond murah banget dengan uang 150 ribu kita udah bisa mendapatkan 5000 diamond dan ini nggak masuk akal disini saya udah mulai semakin curiga dengan dia serius nih 5000 diamond harganya 150 ribu Iya serius kalau beneran semurah itu seribu diamond pun saya beli Hai emasnya mau beli berapa jadinya beli seribu diamond dulu kalau real beneran notipu saya beli lagi lebih banyak Oke harganya 35 ribu ya Mas pengiriman diamondnya lewat apa pulsa Telkomsel pulsa eksis dan pulsa tri COD aja gimana nggak melayani COD Mas kenapa lagi sibuk Mas nggak sempat COD nah disini saya mencoba untuk COD teman-teman supaya lebih aman ya tetapi disini dia bilang dia nggak melayani COD dan alasannya dia sibuk Oke kita lanjut lagi kalau gitu saya bayar lewat ATM aja gimana saya kirim 50 ribu untuk 1000 diamond Aduh maaf Mas nggak punya ATM pinjam nomor rekening ATM saudara kamu atau teman kamu uangnya langsung saya kirim sekarang pakai mobile banking cuma mau pulsa Mas nggak mau via TM kalau pulsa kamu rugi cuma dapat 35 ribu tapi kalau via TM kamu untung saya kirimkan 50 ribu pulsa aja Mas nggak papa 35 ribu nah disini saya udah cukup aneh ya Kenapa dia menolak 50 ribu dia lebih memilih pulsa 35 ribu kalau via TM ya gampang-gampang aja ya dia bisa menjama TM saudaranya atau sepupunya atau temannya ya dia bisa demi mendapatkan 50 ribu tetapi di sini ini dia lebih memilih 35 ribu pulsa dia rugi 15 ribu ya bener pulsa aja tapi ini no tipu-tipu kan Iya tapi sebelum itu saya mau nanya pengiriman diamondnya lewat apa Mas kirimkan aja email dan password akunnya Mas nanti diamondnya kami kirim nah ini nih ini bagian yang paling sangat mencurigakan ya teman-teman ya setahu saya pihak mobile Legends itu nggak pernah meminta email dan password kita kalau mobile Legends mau mengirimkan diamond itu cukup menggunakan ID aja itu nggak butuh email dan password kita kita lanjut lagi pakai ID akun aja nggak bisa enggak bisa Mas tapi saya top up kemarin di toko online nggak pakai email cukup ID akun aja beda itu kan mahal kami ini murah Mas jadi harus pakai email dan password ini bagian yang paling lucu teman-teman ini bagian yang paling lucu karena di sini dia mencoba untuk membodoh-bodohi saya karena sebelumnya saya udah tahu ya pihak mobile Legends itu nggak akan pernah meminta email dan password kita diamond itu bisa dikirim melalui gift atau melalui ID itu nggak butuh email dan password ya oke kita lanjut lagi ya udah deh maaf ya saya nggak jadi beli lebih bagus saya beli yang mahal aja lebih terpercaya dan aman nah disini saya pura-pura teman-teman pura-pura nggak jadi beli saya mau lihat reaksi dia seperti apa dia ngejawab jangan lah Mas kami lagi butuh uang seharian ini belum ada yang beli diamond kami di sini dia bilang dia lagi butuh uang ya teman-teman ya nanti akan kita lihat ending akhir video ini seperti apa kita lanjut lagi saya nggak berani ngasih email dan password akun saya ke kamu oke deh jangan pakai email dan password cukup pakai ID aja nah disini dia bilang teman-teman nggak butuh email dan password cukup pakai ID aja Oke ini udah semakin mencurigakan ya kita lanjut lagi bener bisa pakai ID aja Iya Mas ya udah saya beli 1000 diamond ya mana nomornya otw aja ke konter Mas sampai konter kami kasih nomor untuk pulsanya malah saya ke konter cuaca di luar panas saya kirim lewat mobile banking aja kami cuma nerima pulsa Mas nah disini saya kirim teman-teman saya ngirim foto bukti foto screenshot bahwasannya saya ada aplikasi mobile banking dan ini ada menunya ada menu pengisian pulsanya ya tetapi disini yang bodohnya saya yang tululnya saya hahaha ini ya ini untuk wallpaper teman-teman wallpaper belum saya ganti ini wallpaper wallpaper logo channel saya ya nih 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 ini yang bikin saya kesal nih kita lanjut lagi tuh saya ada aplikasi mobile banking untuk isi pulsa lalu disini dia jawab tai tai youtubers kok kan asu bukan tahu dari mana saya youtubers bacot kau mau ngerjain aku kau asu lah saya kan mau beli itu wallpaper kau kelihatan kau youtuber dayhalder kau saya udah ketahuan teman-teman saya ketahuan karena disini wallpaper saya wallpaper saya gambar logo channel saya ya mungkin sebelumnya dia ini pernah nonton pernah nonton video-video saya jadi dia tahu wallpaper saya seperti apa ya dan dia tahu logo saya seperti apa saya enggak tahu ya saya enggak sadar tadi awalnya saya enggak sadar ini kenapa wallpaper saya bisa seperti ini saya kira wallpaper saya udah saya ubah ternyata belum saya enggak sadar kita lanjut lagi Hai disini saya ketawa wkwkwk kampres gua lupa ganti wallpaper udahlah tolong stop jangan ganggu aku penjual mobile Legends lagi saya mau beli bukan mau ganggu enggak aku enggak mau jual diamond sama kau jual diamond sama kau panjang urusannya disini enggak tahu kenapa dia bilang jual diamond sama saya itu urusannya bakal panjang enggak jadi jual nih ceritanya enggak aku udah sering nonton video kau di YouTube banyak video ngerjain penipu kau yang viral masuk trending topic asu ini pasti kau rekam pencetnya terus ke masukin ke YouTube mungkin dia ini sering nonton video saya di YouTube ya teman-teman ya dan disini sampai dia tahu emang iya sih ada satu video saya yang ngerjain penipu itu sempat viral masuk trending topic itu beberapa hari lalu sempat masuk trending topic dan kalau saya enggak salah sampai hari ini itu masih trending topic ya sampai sekarang masih trending topic kita lanjut lagi wkwkwk ya sudah saya beli diamondnya kagak gua kagak jual kenapa jancok aku itu udah tahu kau siapa tolonglah jangan ganggu kami lagi kau kalau mau bikin video penipu ditipu kau cari aja yang lain dia udah tahu teman-teman dia tahu saya sering bikin video penipu yang ditipu ya dan itu sempat masuk trending topic kita lanjut lagi ya kita serius dulu Hai kenapa jadi marah-marah kesalah kucuk setelah tahu kau youtuber dia kesal dia kesal ya dia kesal sendiri setelah tahu saya youtuber wkwkwk emang kenapa sih aku udah tahu kau lagi cari penipu untuk di-share ke YouTube semua video penipu kau viral semua nggak semudah itu kau ngerjain aku disini disini saya ketahuan teman-teman saya ketahuan mau ngerjain dia Oke kita lanjut lagi wkwkwk Oke deh jadi nggak nih saya beli diamondnya enggak gue nggak jual sama lo bye nah disini dia nggak jadi jual ya padahal tadi katanya butuh uang ya dan kenapa disini dia tiba-tiba nggak jadi ngejual nih saya mau beli asuh bacot kau beli aja sama yang lain kenapa setelah tahu saya youtuber kamu tiba-tiba nggak jadi jual diamondnya eh bocah goblok banyak kali bacot kau bacot kau sekali lagi keblokir kau tetapi disini saya balas penipu kok takut sama youtuber wkwkwk bocah noob pro saya udah di blokirnya teman-teman ya waktu saya bilang pro saya udah di blokirnya saya nggak tahu kenapa setelah dia tahu saya youtuber dia tiba-tiba nggak jadi jual diamondnya ya padahal dia tadi bilang dia lagi butuh uang ya dan setelah tahu saya youtuber dia nggak jadi ngejualnya disini yang bikin saya kesal saya lagi tulul-tululnya nih entah kenapa wallpaper saya seperti ini jadinya saya gagal ngerjain dia dia tahu saya ini die holder Hai tapi saya mau nanya kepada kalian semua ini menurut kalian penipu atau bukan tuliskan di kolom komentar di bawah ya saya nggak tahu ini penipu atau bukan karena saya disini gagal gagal mau beli diamond dia jadi saya nggak tahu ya tuliskan di kolom komentar di bawah ini menurut kalian penipu atau bukan nanti semua komentar akan saya baca ya hai hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati